Intro Pemadaman listrik yang terjadi beberapa pekan terakhir ini diakibatkan adanya peralatan mesin yang rusak di gunung belah sehingga menyebabkan sistem yang ada sering kolaps Selain dari adanya kerusakan pada peralatan mesin Pemadaman listrik yang sering terjadi itu disebabkan penghubung dari binalatung ke gunung belah mengalami gangguan jaringan Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi lagi PT PLN Tarakan mendatangkan tim investigasi dari Jakarta yang akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait pemadaman yang sering terjadi Akibatnya PT PLN Tarakan kehilangan penjualan dan menyebabkan citra buruk di mata pelanggan pengguna listrik dan masyarakat Pertama kami menyampaikan, maaf dulu karena selama ini ada beberapa kejadian ya yang mungkin membuat ketikaan kemangan yang menikmati listrik Memang ada beberapa kejadian yang kemarin dua terakhir ya dua minggu, minggu kemarin, hari minggu dan juga hari minggu kemarin kita ada peralatan mesin sewa yang rusak posisinya ada di gunung belah sehingga menyebabkan sistem kita kolek kemudian untuk beberapa yang lalu juga ada perjadian penyulang kita yang dari penghubung dari ekspres Binalatung ke sini ada mengalami gangguan jaringannya dari si ekspres yang dari Binalatung ke pemimpul itu yang paling besar yang dominasi kemarin tapi dengan beberapa perbaikan dari kami dan Pak Pace ya insya Allah sudah bisa kita atasi dari Tarakan Kalimantan Utara Siti Hardiani, TVKU Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!